Intro Hari ini kita ingin membahas sekitiga lingkaran Yaitu sekitiga di dalam lingkaran dan sekitiga di luar lingkaran Ini kemarin juga ada komentar dari tembok besi yang mengusulkan tentang topik ini Saya gambarkan dulu sekitiga lingkaran Kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat dari lingkaran Kita anggap proporsional Kita mengenal Kita mau dikatakan ini sebagai titik A Titik B Titik C Yaitu titik dalam sekitiga yang memotong bagian luar lingkaran Kita ingin mengenal dulu beberapa sifat lingkaran Disini kita ambil titik pusat lingkaran atau titik nol ini sebagai pusat lingkaran Lalu kita mengenal sisi nyuring Kami bertepal dengan warna biru Ini kita sebut sebagai busur Lalu ada sisi AB Dia menghubungkan busur A dan B Kita menyebutnya sebagai tali busur Lalu ada luasan antara busur dengan tali busur Yang kita sebut sebagai temberan Nah ini hanya mengulas saja untuk kita mengingatnya Lalu ada lagi Misalkan ini titik pusat dengan C Ini sebagai R atau jari-jari Atau jika jari titik B melewati U Melewati sisi terluar lingkaran Dan membentuk sebuah luasan Kita sebut ini sebagai juring Dimana sudut Saya ulangi lagi Dimana titik B terhadap titik terluar lingkaran ini Karena ini memotong pusat lingkaran Kita menyebutnya sebagai diameter atau j Dimana diameter ini adalah dua kali jari-jari Sudut antara titik ini Kita menyebutnya sebagai B Atau sudut COD Kita menyebutnya sebagai sudut alfa Ini sebagai sudut pisat Lalu ada lagi Titik Maksud kami jarak antara titik pusat lingkaran terhadap tali busur Kita sebut A Sebut A adalah sebagai apotema Dengan demikian Kita kembali ke definisi lingkaran Adalah Himpunan dari titik-titik Sebagai jarak terluar ini Terhadap jari-jari Atau pusat lingkaran Yang jumlahnya tidak ingat Saya ulangi bahwa definisi lingkaran adalah Himpunan titik yang melalui Yang memiliki Maksud kami jarak sama ke pusat lingkaran Maksud kami jarak sama ke pusat lingkaran Data Ini sebagai titik-titik Tidak Himpunan dari lingkaran yang populer adalah keliling Yaitu 2PR Atau 2R sama dengan D Maka 2D Dan luas lingkaran adalah PR kuadrat Atau sebar 4PD kuadrat Hal ini sebagai merefresh saja Tentang lingkaran Nah disini Kita akan membuktikan 2 rumus lingkaran Maksud kami rumus ketiga lingkaran Yaitu Untuk lingkaran dalam Ini berlaku sifat R Atau jari-jari Tidak A, B, dan C Adalah luas dari segitiga A, B, C Sifat G dengan S Seperti penyiasat sebelumnya Bahwa S Didefinikan setengah Teliling Dan Sifat dari Lingkaran di luas segitiga Yang berlaku rumus R sama dengan A kali B kali C Per 4 kali luas A segitiga A, D, C Kita akan Mendefinisikan Atau menguraikan Bagaimana rumus ini berlaku Atau Bagaimana asal mengurus ini Begitian Terus tonton video kami Bagaimana asal Bagaimana asal Bagaimana asal